Intro Halo Braeworkers Selamat datang di Keupas Kita ulas film asik seru Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Passendel tahun 2008 Di angka dari kisah nyata, film ini mengisahkan pertempuran Passendel pada masa perang dunia ke-1 Antara blok sekutu melawan kekaisaran Jerman Yang terjadi pada tanggal 31 Juli hingga 10 November 1917 di Passendel, Belgia Dimana dalam film ini kita akan melihat pertempuran Passendel Tentara Kanada, diperkirakan sekitar 600 lebih tentara dari kedua belah pihak Tewas dalam pertempuran tersebut Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya Film diawali dengan memperlihatkan seorang tentara Kanada Bernama Sersan Michael Yang nampak tengah terbering tak berdaya di tengah medan tempur Tidak lama kemudian, ia dihampiri beberapa pasukannya yang tersisa Namun sialnya posisi mereka kini sudah dikunci oleh para pasukan Jerman Dan mau tidak mau dengan sisa pasukan yang ada Sersan Michael pun nekat untuk melakukan serangan Agar bisa keluar dari situasi genting tersebut Tapi sayangnya serangan itu justru mengakibatkan dua anak buahnya tewas Dan kini hanya menyisakan ia bersama satu anak buahnya Namun Sersan Michael tidak habis akal Dengan memanfaatkan tubuh anak buahnya yang sudah tewas Ia pun bergerak maju untuk menyerang para pasukan Jerman Dan luar biasanya serangan itu sukses besar Hingga hanya menyisakan satu tentara muda Jerman Yang tengah terluka Tanpa belas kasih sedikit pun Sersan Michael menghabisi tentara muda tersebut dengan brutal Namun tiba-tiba Sebuah ledakan besar terjadi Yang membuat tubuh Sersan Michael terhempas hingga tak berdaya Beruntungnya Sersan Michael berhasil diselamatkan oleh pasukan bantuan Meskipun kini ia harus dirawat di sebuah rumah sakit Yang berada di Kanada Dan di rumah sakit itulah ia bertemu dengan seorang perawat cantik Bernama Sarah Yang nampaknya telah berhasil membuat Sersan Michael jatuh hati Scene kemudian berpindah menuju pusat kota Kalgari, Kanada Yang saat itu kondisinya nampak sangat ramai Dan sibuk dengan segala aktivitas para warganya Di tengah hirup piku kota Kalgari terlihat dua anak muda Yang nampak sedang berpacaran Mereka berdua diketahui bernama David dan Casey Yang ternyata oh ternyata David ini adalah adik kandungnya Sarah Si perawat yang ditaksir oleh Sersan Michael Singkat cerita setelah kondisi kesehatan Sersan Michael membaik Ia akhirnya ditugaskan kembali oleh atasannya Namun kali ini ia tidak dikirim ke garis depan Melainkan ia akan bertugas di dalam negeri Sebagai petugas perekrutan tentara baru Karena walaupun secara fisik ia terlihat sehat walafiat Namun ternyata pesikisnya masih agak mengalami trauma Setelah diberitahu mengenai semuanya itu Sersan Michael pun langsung bergegas menuju tempatnya bertugas Yaitu kantor perekrutan tentara baru Batalion ke-10 Di sana ia akan bertugas di bawah pimpinan Mayor Dobson Hari pertamanya bertugas di kantor perekrutan tentara baru Sersan Michael langsung kedatangan beberapa pemuda Yang akan mendaftar menjadi tentara secara sukarela Salah satu pemuda yang akan mendaftar adalah David Namun David yang ternyata mengidap penyakit asma Pada akhirnya tidak lolos seleksi David pun nampak kesal dengan hal itu Karena diketahui ia sudah berulang kali mendaftar Tapi tetap saja tidak lolos Dengan alasan yang sama Ia kemudian memohon kepada Sersan Michael Untuk meloloskan saja dirinya Namun Sersan Michael tentu saja tidak akan mengizinkannya Karena itu terlalu beresiko Hari demi hari pun berlalu Sersan Michael yang malam itu tengah menghabiskan Waktu santenya untuk minum-minum Bersama sahabat kecilnya di sebuah bar Tiba-tiba dihampiri David Yang nampak mabuk dan langsung berbuat onar David pun pada akhirnya diantar pulang ke rumahnya Oleh Sersan Michael Dan sesampainya di sana Sersan Michael agak sedikit kaget Sekaligus senang Karena ternyata David adalah Adi kandung dari Sarah Semenjak itu Sersan Michael pun Semakin sering mengunjungi rumah Sarah Bahkan kini Ia terlihat sudah semakin dekat dengan Sarah Mereka berdua saling curhat satu sama lain Dan dari sinilah kita akan mengetahui Bahwa kedua orang tua Sarah sudah meninggal dunia Oleh karenanya kini Sarah hanya tinggal bersama adik laki-lakinya Yaitu David Waktu pun terus berlalu Sampai akhirnya sebuah fakta mengejutkan terungkap Dimana ternyata Ayah Sarah dan David Adalah seorang keturunan Jerman Yang pada tahun 1915 Saat Perang Dunia ke-1 Sedang berlangsung Bukannya bertempur bagi pihak Kanada Atau sekutu Ayah Sarah dan David Justru kembali ke Jerman Dan memutuskan untuk Mendaftarkan diri Sebagai tentara kekaisaran Jerman Serta bertempur bagi pihak Jerman Ayah Sarah dan David Diketahui tewas pada pertempuran Vimeridge Perancis tahun 1917 Sersan Michael yang baru mengetahui hal itu Dari Mayor Dobson Seketika nampak kaget Singkat cerita beberapa hari kemudian Mayor Dobson dan perwira lainnya Yang mendapat perintah langsung Dari pemerintah pusat Yang berada di kota Ottawa, Kanada Untuk mengurus semua pengkhianat bangsa Sampai ke anak-anaknya Atau keturunannya Langsung memanggil Sarah Yang seperti kita tahu Ayah Sarah dan David Dianggap menjadi pengkhianat bangsa Setelah memutuskan memihak Jerman Sarah diadili Dan dianggap menjadi ancaman negara Padahal faktanya Sarah adalah Seorang perawat yang penuh dedikasi Ia seringkali merawat Para tentara Kanada Yang terluka akibat pertempuran Pasca diadili Pasca diadili Rumah Sarah dan David Pun langsung ditandai Bahkan di beberapa bagian Seperti kaca jendela Nampak rusak Akibatulah para warga Keberadaan Sarah dan David Pun kini mulai tidak aman Sersan Michael yang tahu Akan hal itu Kemudian langsung Memerintahkan Sarah dan David Untuk sementara waktu Tinggal di rumahnya Sampai keadaan kembali aman Rupanya Sersan Michael Sama sekali tidak masalah Dengan apa yang dulu dilakukan Oleh ayah Sarah dan David Tapi David justru sebaliknya Ia masih belum bisa menerima Tindakan ayahnya di masa lalu Bahkan sampai-sampai Ia nekat untuk kembali Mendaftarkan diri Menjadi tentara Kanada Setelah ia berhasil mendapat Surat rekomendasi kesehatan Dari seorang dokter Yang bekerja bagi pihak militer Kanada Dan dokter itu Ternyata adalah ayah Casey Sekedar mengingatkan Casey ini adalah pacar David Dan singkatnya David akhirnya dinyatakan lolos seleksi Serta diterima menjadi tentara Kanada Tanpa sepengetahuan Sersan Michael Yang notabene adalah Petugas perekrutan tentara baru Kini mimpi David untuk membuktikan Bahwa dirinya tidak sama seperti ayahnya Yang menjadi pengkhianat bangsa pun Akhirnya tercapai Dengan penuh semangat Ia bergegas berangkat Menuju kem pelatihan militer Mengetahui hal itu Sarah yang tidak rela Adiknya pergi ke medan tempur Karena memang Adiknya itu mengidap penyakit asma Kemudian langsung melabrak Sersan Michael Yang dengan seenaknya Meloloskan seseorang yang tidak memenuhi Sarat untuk menjadi tentara Namun faktanya Sersan Michael pun tidak tahu menahu Kenapa David bisa lolos menjadi seorang tentara Dan setelah menyadari bahwa yang meloloskan David adalah Mayor Dobson Sersan Michael pun langsung mendatangi Mayor Dobson Dan mengancam akan membunuhnya Jika tidak menyetujui surat penugasan kembali Di garis depan atau medan tempur bagi Sersan Michael Semua itu dilakukan oleh Sersan Michael Demi upayanya untuk melindungi David Karena hanya itulah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan Membatalkan David untuk menjadi tentara Sudah tidak mungkin bisa dilakukan Singkatnya 3 bulan kemudian Tepatnya bulan November 1917 David akhirnya benar-benar sudah resmi menjadi seorang tentara Kanada Ia dikirim ke garis depan Pasendal, Belgia Bersama dengan Sersan Michael dan juga anggota lainnya Dari Batalion ke-10 Dan tanpa diduga Di sana Sersan Michael yang menyamar sebagai seorang tentara biasa Justru ketahuan oleh sang komandan markas Tapi bukannya dihukum atau dibawa ke pengadilan militer Sersan Michael justru ditunjuk untuk menjadi pemimpin peleton ke-2 Penunjukannya itu bukan tanpa alasan Sang komandan markas rupanya pernah bertempur bersama Sersan Michael Di pertempuran Kitchenerwood Yang terjadi pada 22 hingga 25 April 1915 Oleh karenanya ia sudah paham betul Dengan kemampuan dan pengalaman Sersan Michael Yang tidak diragukan lagi Setelah penunjukannya itu Komandan markas langsung memberitahukan detail strategi Kepada Sersan Michael Dan saat Sersan Michael baru saja keluar dari ruangan sang komandan Tiba-tiba sebuah serangan artileri tepat mengenai rekannya Dengan segera ia pun langsung membawa rekannya itu Menuju tempat perawatan Sesampainya di sana Sersan Michael benar-benar terkejut Saat mengetahui ternyata Sarah juga ada di sana Rupanya Sarah memutuskan untuk bergabung menjadi tenaga medis di medan tempur Demi untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar cinta tanah air Dan tidak akan menjadi pengkhianat bangsa Seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya di masa lalu Selain itu adiknya yaitu David Juga menjadi salah satu alasan kuat Mengapa ia ada di sana Di malam harinya Sersan Michael, David, dan anggota peleton lainnya Akhirnya bergegas menuju tempat yang sudah ditentukan Oleh sang komandan markas Dan singkatnya setelah semua prajurit bersiap di posisinya masing-masing Serangan pun langsung dimulai Tapi sialnya di tengah-tengah pertempuran Pasukan dari Little Black Devils justru memilih untuk mundur Dan meninggalkan begitu saja pasukan Sersan Michael Yang hanya berjumlah kurang lebih 60 orang Kini Sersan Michael beserta pasukannya pun harus benar-benar berjuang sendirian Pasukan lainnya seperti batalion ke-8 Tidak bisa membantu Karena mereka juga sedang diserang oleh pasukan Jerman Di sisi kiri pertahanan Terima kasih telah menonton Hingga akhirnya setelah berjuang dengan luar biasa Pasukan Sersan Michael berhasil memukul mundur pasukan Jerman Untuk sementara waktu Namun David dengan gegabahnya justru memutuskan Untuk mengejar para pasukan Jerman Yang sedang mundur menuju parit pertahanan Alhasil ia pun malah terjebak di parit pertahanan Jerman Dan saat akan ditembak oleh tentara Jerman Tiba-tiba Sebuah serangan artileri menghantamnya Dan mengembaskan tubuhnya Benar-benar mengerikan Tubuh David tersangkut di sebuah kayu Yang dipenuhi dengan kawat berduri Sersan Michael yang melihatnya dari kejauhan Seketika nekat untuk menghampirinya Meskipun mendapat beberapa tembakan dari para pasukan Jerman Sersan Michael akhirnya berhasil sampai di tempat David Komandan pasukan Jerman yang melihat kegigihan Sersan Michael Akhirnya membiarkannya untuk mengambil tubuh David Yang tersangkut di kayu Karena itu memang sudah bukan tentang peperangan dan musuh Melainkan tentang rasa kemanusiaan Dengan sekuat tenaga Sersan Michael pun membawa David Menuju parit pertahanan pasukannya Hingga akhirnya Sersan Michael berhasil sampai di parit pertahanan Dan syukurnya ternyata David masih hidup Setelah berhasil membawa David ke parit pertahanan Pertempuran pun kembali dilanjutkan Dan kini pasukan Sersan Michael akhirnya mendapat bantuan Dari Batalion Kedelapan Yang baru saja memenangkan pertempuran Di sisi kiri pertahanan Dan pada akhirnya pertempuran itu pun dimenangkan oleh pihak sekutu David beserta Sersan Michael yang terluka parah Kemudian dibawa oleh tentara medis untuk mendapat perawatan lebih lanjut Namun naas Sersan Michael yang tubuhnya tertembak di beberapa bagian Akhirnya tewas Sementara David syukurnya masih tertolong Meskipun kini ia harus kehilangan kaki kirinya Setelah diamputasi Dan film pun rampu Baiklah itu dia alur cerita film Pasendel Jika kalian suka dengan video ini silahkan tinggalkan like Dan jangan lupa subscribe channel ini Serta nyalain notifikasinya Saya Riji pamit Salam Rewokers Sampai jumpa di video ini Terima kasih.